pakar mikro ekspresi ungkap arti bahasa tubuh galih ginanjar pasca dilaporkan virus Arafik ke polisi tampak menyesal dilansir grid.id persetiruan antara galih ginanjar dan mantan istrinya virus Arafik tampaknya masih jauh dari titik terang baru-baru ini virus Arafik melaporkan galih ginanjar serta Reutami dan Fablo Benoit ke Polda Metro Jaya Senin 1 Juli 2019 terkait dengan video ikan asin yang viral pasca virus Arafik memutuskan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum sikap galih ginanjar disebut langsung berubah sempat diwartakan sebelumnya galih ginanjar tampak lebih diam di hadapan kamera ketika didatangi awak media pada Rabu 3 Juli 2019 kemarin suami Barbie Kumala Sari itu tak banyak berkomentar soal skandal ikan asin yang kini telah membawanya berurusan dengan hukum tampak pucat dan jadi pendiam galih ginanjar berdalih jika dirinya sedang sakit flu aku lagi flu banget ucap galih ginanjar namun menurut seorang psikolog dan pakar mikro ekspresi poppy amalia diamnya galih ginanjar pasca dilaporkan ke kepolisian itu justru punya makna tersendiri melalui acara selebritas yang yang tayang di kanal YouTube trans tujuh ofisial pada Jumat 5 Juli 2019 poppy amalia mencoba membaca ekspresi galih ginanjar saat menggelar konepensi pers pasca dilaporkan ke polisi dalam rekaman konepensi pers tersebut poppy amalia tanpa memperhatikan gerakan galih ginanjar yang sedang melihat ke atas pada saat itu dia galih memang tak mengucapkan kalimat tapi coba perhatikan dia melihat ke atas tapi sebelumnya tarik nafas mata ke atas dan tarik nafas itu berarti ada tekanan banget yang dirasakan sama mata ke atas itu harapan ungkap poppy amalia namun sang pakar mikro ekspresi kemudian menunjukkan gerakan lain yang mendadak muncul setelah galih ginanjar melihat ke atas tapi setelah itu di menit berikutnya ia menunduk begitu dalam jadi abis melihat ke atas kemudian nunduk nunduk lagi lebih dalam ucap poppy berdasarkan pengamatan gerakan menunduk yang ditunjukkan galih ginanjar itu dapat diasumsikan sebagai tanda penyesalan diasumsikan bisa karena menyesali lihat ke atas berharap artinya berharap kalau saja undangan itu dia tidak hadiri mungkin tak akan pernah terjadi kejadian ini tapi yang paling tergambar disini adalah penyesalan yang teramat dalam penyesalan kenapa terjadi hal seperti ini tutup poppy amalia menerima kasih atas Sub indo by broth3rmax